Produktivitas tenaga kerja Indonesia itu 74,4 persen. Kurang lebih begini, kalau satu hari diminta mengerjakan satu hal dibandingkan satu hal lain, dapat 74 unit. Kalau dibandingkan dengan negara di luar ASEAN, Jepang, Jepang itu nilainya 110 persen. Korea, 122,6. Nah, kepedulian tentang ini, mengusik, saya pikir perlu dengan para ulama kita bahas, karena kalau berbicara tentang Indonesia, dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim, maka itulah gambaran produktivitas Marislam. Bisa kita berbicara mengenai produktivitas, peningkatannya tergantung semangat kerja, sedangkan penurunannya diakibatkan oleh kelesuan, atau hambatan-hambatan eksternal. Kalau kita perhatikan bersama-sama semangatnya seorang untuk bekerja itu, apabila ada sesuatu yang menarik diri. Ada panggilan yang kuat yang memanggil dirinya untuk bekerja. Tapi di saat panggilan tersebut lemah, apalagi kalau tidak terdapat panggilan dari dalam satu barinya, maka dengan sendirinya bukan hanya tidak akan mengalami peningkatan, malah akan menyumbulkan kerusakan. Mandor dan anak buahnya diingatkan bahwa kalian akan mendapatkan juga apa? Keuntungan dari keuntungan perusahaan. Jadi bangun yang kalian bangun ini, bila keuntungan sekian persen, kalian akan terima bahagiaan semuanya. Dan subhanallah yang tadinya suka kehilangan besi, kehilangan semen, kehilangan paku, subhanallah semenjak saat itu mereka semua merasa apa? Ini bahagiaan dan milik mereka yang harus mereka jaga. Mereka yang harus jaga. Jadi kita ingin betul-betul terbangun kebersamaan dalam rasa cinta, kemudian kebersamaan dalam tanggung jawab, tapi tidak mungkin kalau yang satu beruntung secara berlebihan, sedangkan yang lain dikorbankan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan akhwat yang dirahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi, selamat beraktifitas. Kami senang sekali bisa terus menemani ikhwan akhwat di pagi hari ini dengan berbagai manfaat yang kita dapatkan dari guru-guru kita yang alhamdulillah, alhamdulillah, hari ini guru-guru kita sudah menempati studio dan alhamdulillah subhanallah ada tamu spesial pada pagi hari ini di Renungan, di bawah Naungan Al-Quran. Pertama kita sahabat dulu ada Ustaz Husin bin Hamzah bin Al-Taz. Assalamualaikum Ustaz. InsyaAllah. Ada Ustaz Hamzah bin Al-Taz. Assalamualaikum. Dan ini tamu spesial kita ada Pak Syafril Lubis. MasyaAllah. Sehat Pak Syafril? Alhamdulillah. MasyaAllah. Pak Syafril ini konsultan sumber daya manusia ya Pak ya? Lebih biasa kita sudah peningkatan produktivitas. MasyaAllah. Kurang lebih seperti itu ya MasyaAllah. Jadi nanti hari ini kita akan membahas tentang bagaimana meningkatkan produktivitas kepada karyawan kita atau kepada orang yang bekerja bersama kita atau diri kita sendiri sebagai Muslim bagaimana nilai produktivitas dalam kita bekerja. Menarik sekali karena jarang sekali ada asatis atau da'i yang membahas masalah ini. InsyaAllah akan kita bahas bersama ya kawan-kawan berdasarkan juga perspektif Al-Quran. Namun sebelum itu alangkah baiknya kita buka dulu dengan baca umul Quran Surat Al-Fatiha. Aduh Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladhina an'amta alayhim Gha'iril ma'budu bi'alayhim Walabballin Alhamdulillah Rabbil Alameen Allahumma Arhamdulillah Nabi Al-Quran Ikhwan Al-Quran Mudah-mudahan dari bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Ustaz tadi Allah bukakan pintu hidayah dan rahmatnya kepada kita semua Ikhwan Al-Quran seperti yang sudah Al-Fakir sebutkan tadi Kita akan membahas tentang produktivitas Bahwasannya kita negara Islam Negara yang menjunjung mayoritas muslim Negara yang menjunjung tinggi syariat Islam Karena mayoritas banyak orang muslim Nyatanya berada di tingkat produktivitas di bawah rata-rata Asia Masya Allah miris sekali 78% Pak Syafril ya 74% Masya Allah Di 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 Angka rata-rata yang berjumlah 76% Pak Syafril Di bawah Laos malahan Di bawah Laos ya Ya Allahu Akbar Dan jauh di bawah Vietnam Jauh di bawah Vietnam yang mana bukan penduduk muslim ya Padahal kita ini bekerja bisa bernilai ibadah Padahal kita bekerja bisa karena Allah Motivasinya sangat besar Berbeda Dengan mereka yang bekerja di luar Islam Mereka bekerja hanya mengumpulkan dunia semata hari inilah Yang insya Allah akan kita bahas Dan bagaimana caranya kita meningkatkan produktivitas pada diri kita Pada orang yang bekerja bersama kita Atau pada karyawan-karyawan yang bekerja bersama kita Bersama Pak Syafril Nanti akan dibahas Ustadz Hussein dan Ustadz Hamzah juga akan membahas Membawa daripada sudut pandang agama dan ajaran Islam Apakah benar Islam tidak mengajarkan hal ini kepada kita Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Menganjurkan kepada kita Seharusnya kita meningkatkan kualitas diri Kita akan buka dulu dengan Pengantar yang akan disampaikan oleh Pak Syafril Lubis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar dan pemirsa Rasil Radio Rasil dan Rasil TV Saya mau mengajak kita mencermati satu masalah Yang sebetulnya menjadi masalah dari bangsa ini Khususnya terkait dengan produktivitas Apa sih produktivitas itu Sederhananya produktivitas itu adalah Dalam waktu tertentu Kita menyumbangkan tenaga misalnya Hasilnya berapa Nah itulah oleh para ahli dibandingkan dari Satu karakter bangsa-bangsa tertentu Dengan karakter kerja dari bangsa-bangsa lain Kita berdasarkan data dari dirjen Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenaga Kerja Indonesia Tahun 2020 Itu produktivitas tenaga kerja Indonesia itu 74,4% Kurang lebih begini Kalau satu hari diminta mengerjakan satu hal Dibandingkan satu hal lain Dapat 74 unit Sedangkan kalau di ASEAN Rata-ratanya 78,2% Rata-rata Averagenya itu 78,2% Filipina lebih tinggi lagi 86,3% Singapura sedikit lebih rendah 82,7% Thailand 80% Vietnam 80% Laos Dengan segala kekurangan negara itu Itu masih di atas Indonesia Ya 76,7% Malaysia Satu Ras dengan kita 76,2% Masih di atas kita Kalau dibandingkan dengan negara di luar ASEAN Jepang Jepang itu nilainya 110% 110,5% Korea 122,6% Nah Kepedulian tentang ini Mengusik Saya pikir perlu dengan para ulama Kita bahas Karena kalau berbicara tentang Indonesia Dengan mayoritas penduduknya adalah Muslim Maka itulah gambaran produktivitas Umat Islam Nah Dengan gambaran seperti itu Perlu kita lakukan sesuatu Agar produktivitas bangsa ini Kalau kita melakukan cukup lebih luas Bukan hanya umat Islam saja Bisa menjadi lebih baik Karena sepengetahuan saya Umat Islam itu kan didorong Supaya bekerja keras Di Al-Balat dikerjakan Di Surat Al-Inserah Pertanyaannya Kenapa masih belum meningkat Produktivitas ini Dari tahun ke tahun Kurang lebih seperti ini Nah Jadi Kalau dari perspektif umum Ada kita beri pelatihan kepada para karyawan Meningkatkan motivasi Bagaimana kita latih mereka Supaya lebih berdisiplin Bagaimana supaya lebih kreatif Tetapi hasilnya tidak jauh dari angka ini Berarti ada sesuatu Yang masih perlu Dimasukkan ke dalam pemikirannya Tentu yang terbaik dalam hal ini Dalam perspektif agama Itu sebabnya saya Mohon Arahan dari Yang memang Peduli kepada Aspek Peringkatan Produktivitas Umar Islam ini Sebagai pemboka Begitu Ustaz Tepatul Ustaz Barangkali bisa Menjelaskan Apa yang menjadi Poin Sudut pengendang Agama Islam Terhadap Peningkatan Kualitas Produktivitas Para pekerja Di Indonesia Aububillahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Hamdan kathiran Tayyiban Mubarakan fi Kama yuhibbu rabbuna wa irba Allahumma salli ala muhammadin Wa alihi muhammad Assalamualaika ayyuhal nabi Wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamualaina wa ala ibadillahi salihin Pada penengar Para mimpirsa radio TV Silaturrahim Yang dirahmati Allah Assalamualaikum Wa rahmatullahi wa barakatuh Alhamdulillah Pada siang hari Dalam acara yang unik Bersama Ustaz Hamzah Itu juga kepada Konsultan dalam bidang Produktivitas Bapak Syafril Ustaz Isa bin Ahmad Taufiq Atep Anies Mualim Seluruh kerabat kerja Di studio yang dirahmati Allah Begitu pula Kau muslimin dan muslimat Alhamdulillah Di bulan dul-qidah ini Di hari yang mulia Dari hari-hari yang diharamkan Allah Bersama-sama Allah Subhanahu wa ta'ala Satukan kita Semoga Allah Tunjukkan kita Jalan yang terbaik Dalam hidup ini Bagi kita Keluarga kita Masyarakat kita Bagi para pekerja kita Bagi para pemimpin Bangsa kita Agar dapat Betul-betul Menjalankan amanat Dengan sebaik-baiknya Bisa kita Berbicara Mengenai Productivity Atau produktivitas Maka dengan Sendirinya Peningkatannya Tergantung Semangat Kerja Sedangkan penurunannya Diakibatkan oleh Kelesuan Atau hambatan-hambatan Eksternal Yang menjadi penghambat Untuk Peningkatan Produktivitas Nah sekarang kita Bicara mengenai Aspek Pekerja Kalau kita Perhatikan bersama-sama Semangatnya seorang Untuk bekerja itu Apabila ada sesuatu Yang menarik dirinya Ada panggilan yang kuat Yang memanggil dirinya Untuk bekerja Tapi di saat panggilan tersebut Lemah Apalagi kalau Tidak terdapat Panggilan Tidak terdapat Sama sekali Seruan yang Mengajak dirinya Dari dalam Satu barinya Maka dengan Sendirinya Bukan hanya Tidak akan mengalami Peningkatan Malah akan Menimbulkan kerusakan Kalau kita Perhatikan Dari mulai Anak-anak kecil Kita Sekolah Motivasi Motivasi yang Diberikan orang tua Maupun sekolah Untuk anak-anak kita Itu hanya Sebatas Motivasi apa Motivasi yang Jangkauannya pendek Jangkauannya pendek Juga target Yang dituju Merupakan target Yang pendek Dan singkat Serta fanah Contoh Kalau kita tanya Anak di SD Di SMP SMA Apa Kita-kita kamu Yang satu Mengatakan Saya ingin menjadi Seorang dokter Satu lagi Mengatakan Saya ingin menjadi Seorang insinyur Saya ingin menjadi Seorang pilot Yang wanita Mengatakan Saya ingin menjadi Seorang Katakan Umpamanya Seorang ahli Dalam bidang Penelitian Atau menjadi Dokter kandungan Atau dokter Anak Ini cita-cita Yang diungkapkan Oleh mereka Sesuai dengan Apa yang mereka Fahami Yang menarik Perhatian mereka Tapi dalam perjalanan Apabila cita-cita Mereka Tidak didukung Tidak dibantu Baik itu orang tua Motivasi yang Terus-terus Buat anak tersebut Yang membuat Mereka nyaman Nyaman dengan Pekerjaan mereka Dan tujuan mereka Di tengah jalan Bisa saja Pak Tapi saya ingin bertanya Pak Syafir Kalau seandainya Kita mendapatkan Jawaban dari Anak-anak kita Saya ingin jadi Seorang dokter Saya ingin jadi Seorang insinyur Saya ingin jadi Seorang pilot Saya ingin jadi Seorang anggota TNI Kira-kira jawaban ini Benar apa salah? Tentu saja Impian masa depan itu Baik-baik saja Saat Permasalahannya Adalah Mulai dengan Adakah Bisakah Didukung Mencapainya Yang berikutnya Adalah Apakah Kompetensi Si anak Mencukupi Untuk itu Artinya Kalau dari awal Tingkat kecerdasannya Mungkin Biasa-biasa Saja Maka Boleh jadi Dia perlu ekstra Kerja keras Untuk mencapainya Baik-baik saja Dengan cita-cita itu Baik-baik saja Tapi Dari pengalaman Pengalaman kita bersama mereka Katakan yang sukses Dengan cita-cita mereka Sebagai seorang dokter Yang terkenal Sebagai seorang Pengusaha yang terkenal Suatu kita tanya Pada saat mereka Mencapai tujuan mereka Kalian Sudah sampai Belum Pada target Dan tujuan kalian Jawaban mereka apa? Mereka mengatakan Saya kehilangan arah Saya kehilangan Kehilangan arah Artinya apa? Ternyata Yang mereka Dambakan Sebagai cita-cita Yang mereka tuju Dari mulai Masa kanak-kanak Bahkan orang tua Selalu mengingatkan Mereka ke arah tersebut Begitu mereka Sampai di tujuan mereka Ternyata apa? Tidak memperoleh kebahagiaan Tidak memperoleh kebahagiaan Mereka mulai menjalankan Profesi mereka itu apa? Sebagai beban Sebagai beban Kalau seandainya Seorang katakan Mendapatkan hasil Yang besar dari pekerjaannya Ini juga tidak Memberikan kebahagiaan Tapi dia mungkin Mengatakan apa? Saya lebih baik Dibandingkan mereka Yang tidak punya Penghasilan Dan pendapatan Perhatikan Pak Syafril Di Indonesia Keluhan Orang-orang yang datang Berobat ke rumah sakit Mereka merasakan Kebanyakan dokter itu Tidak memberikan Perhatian yang serius Kepada pasiennya Rupanya Sebagian besar dokter Perhatiannya tertuju Pada uang Yang bakal didapatkan Bukan pada Pasien dan penyakitnya Akhirnya banyak Pasien kita yang berangkat Keluar negeri Ke Malaysia Berangkat juga Ke Singapura Mereka merasakan Mereka keluar uang Tapi mendapatkan Perhatian yang serius Dan layaran yang sesuai Dengan apa Yang mereka berikan Yang mengherankan Kita di Indonesia Mayoritas beragama Islam Sedangkan Negara-negara Majulis Sebahagian besar Bukan Islam Tapi kenapa Justru Kita ini Umat Islam Tidak memiliki Rasa amanat Tanggung jawab Yang bisa Membuat kita Betul-betul Menjalankan tugas kita Dengan sebaik-baiknya Dan ikut dalam Melakukan peningkatan Juga apa Produktivitas kita Nah kira-kira Ada apa ini yang salah Baik Kalau Menurut pengamatan kami Ustaz Sebagian besar Karyawan bekerja Hanya Untuk Memenuhi Kebutuhan Kebutuhan Dasar Khususnya Untuk kehidupan Dapur Dapur saja Sehingga Tidak lagi Memasukkan Kebahagiaan Dalam bekerja itu Suatu ketika Pernah kita Buat perbandingan Ada orang-orang Yang kurang lebih Kondisi kerjanya sama Tetapi Dia bangun Rasa Bekerja itu Ada unsur Ditambahkan unsur Kesenangan di dalamnya Dengan keyakinan Bahwa dia bekerja ini Karena bagian Dari ibadah Dia mencari Rizki untuk Anak istrinya Kondisi Seperti ini Berbeda Kedua perusahaan Sehingga Dengan demikian Kalau Seseorang Hanya Orientasinya itu Mendapat penghasilan Maka Tapi dia merasa Ada sesuatu Kenikmatan dalam Bekerja itu Kurang lebih Seperti itu yang Salah ya Ustaz Kenikmatan Bekerja ini Sebetulnya Yang menjadi Motivasi Pendorong Buat mereka Untuk bersemangat Kerja Saya punya Seorang Dekan Suatu Saya di Mesir Dekan Fakultas Bahasa Arab Di Al-Azhar Dia datang Lebih awal Pak Syafril Datang Lebih awal Pulang Paling akhir Dan dia selalu Berkeliling di semua Kelas Kalau ada guru Tidak hadir Atau belum tepat Waktu Dia langsung Tampil mengajar Dan dia langsung Berikan peringatan Pada guru Tersebut Mulai saat itu Situasi Betul-betul Kuliah Dalam Keadaan Baik Yang luar biasa Sedangkan sebelumnya Terkadang kita datang Guru gak datang Terkadang di pertengahan Jalan baru datang Terkadang mereka Masuk juga Cuma ngobrol-ngobrol Bersama mahasiswa Tapi semenjak Orang ini Memimpin Betul-betul Waktu terisi Dengan tepat Sampai guru Merasa malu Karena apa Begitu kosong Terlambat Dia yang tampil Langsung ke depan Nah Kalau kita tanya Pada dekan ini Apa yang membuat Kamu kok Melakukan pekerjaan Seperti ini Padahal Imbalan yang Kamu terima Dibandingkan Dengan mereka Sama aja Jawaban dia Dia mengatakan Saya lakukan Semua ini Bahagian dari Ibadah saya Dan perjuangan Hidup yang akan Menentukan Nasib saya Di hari akhir Jadi kalau kita Perhatikan Pak Syafril Sewaktu kita Mendengarkan Anak-anak kita Mengatakan Saya ingin jadi Seorang dokter Saya ingin jadi Seorang insinyur Sebetulnya Saya merasakan Jawaban ini Sebetulnya Merupakan jawaban Yang salah Sebuah jawabannya Nah kalau dia Menjadi seorang dokter Katakan berhasil Tapi sama sekali Tidak tertanam Dalam jiwanya Semangat beribadah Berjuang Di jalan Allah Dia bisa Menyalahgunakan Jawabannya Katakan pasiennya Cukup banyak Dan dikenal Sebagai dokter Yang terkenal Sampai dari Mulai sore Hingga Tengah malam Dia masih buka praktik Orang mengatakan Dia dokter Yang luar biasa Tapi kalau kita Lihat hasilnya Sebetulnya Bukan lihat Jumlah pasiennya Hasilnya tidak Seperti yang kita harapkan Biaya dia Juga cukup besar Sedangkan Pengabdian dia Untuk masyarakat Juga kecil Kalau orang-orang Seperti ini Yang kita hasilkan Sia-sia Begitu juga Kalau kita bisa Menghasilkan Orang-orang yang Sukses dalam pendidikan Mereglar Magister Gelar PhD Tapi tidak punya Sama sekali apa Semangat Beribadah Berjuang Di jalan Allah Dan berjuang Untuk kepentingan Bangsa negara Yang membuat dia Memiliki rasa Tanggung jawab Yang amat tinggi Hingga pada saat Dia bekerja Dia tidak merasa Ditekan Tidak merasa Dikat Tapi dia merasa Panggilan Dari dalam dirinya Nah ini yang Allah Sampaikan Dalam firmannya Dan orang-orang Yang berjuang Di jalan kami Kami pasti Betul-betul Akan menunjukkan Kepada mereka Jalan-jalan kami Jadi bukan hanya Satu jalan Kami tunjukkan Bagi mereka Jalan-jalan kami Yang mempercepat Kemajuan mereka Dan menghasilkan Berkah dari usaha mereka Lalu Allah tutup Sesungguhnya Allah Serantiasa akan Mendampingi orang Yang berbuat kebaikan Jadi kalau Seandainya Dari mulai kecil Anak-anak kita Ditalamkan dalam hati mereka Bahwa hidup ini Betul-betul Amat berharga Umur kamu Apa yang Allah Berikan kepada kamu Kalau kamu akan Diminta pertanggung jawaban kamu Kalau kamu sukses Kamu akan Meraih kebahagiaan Dan kemuliaan dunia Dan akhiratnya Kamu gagal Kamu akan Mengalami kerugian Dalam kehidupan dunia Maupun dalam kehidupan akhir Nah hendaknya Anak-anak kita Diberikan motivasi Untuk memiliki Semangat Berjuang Kecintaan Di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala Tinggal dia memilih Profesi masing-masing Kamu ingin berjuang Melalui apa? Sebagai seorang dokter Ingin berjuang Sebagai seorang Katakan TNI Sebagai anggota Kepolisian Itu ditanamkan Dan terus diingatkan Kepada mereka Hingga disaat dia menjabat Atau memegang tugasnya Dia dapat menjalankan Amanat dengan sebaik-baiknya Dan dia merasakan Betul-betul Pekerjaan Ini pekerjaan Yang amat berharga Dan mulia Yang mengantarkan dirinya Menuju betul-betul Kemuliaan Yang membawa Kesuksesan Bagi bangsa negaranya Hingga walaupun Tanpa ada pengawasan Si dokter Bekerja dengan penuh Tahun jawab Dan dia menikmati Pekerjaannya Begitu juga Anggota TNI Begitu juga Aparat kepolisiannya Dia tidak merasa lagi Terhina Karena dia menerima Suap Atau menerima Lontaran uang Yang dilontarkan Di pinggir jalan Dalam korek api Dia merasa Walaupun dia menerima Itu uang karena butuh Tapi hatinya Merasa terhina Tapi di saat Seorang aparat TNI Kepolisian Bekerja Dengan rasa mulia Dia tidak akan menerima Perbuatan-perbuatan Yang tidak benar Jadi kita rasakan Pak Syafril Bahwa motivasi Yang diberikan Untuk anak-anak kita Yang dimulai Dini Ternyata Tidak mengingatkan Dirinya Akan peran dia Sebagai khalifah Dan hubungan dia Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam kitabnya Demikian pula Nabinya Selalu mengingatkan Hal ini Sampai dia Sampaikan nasihatnya Kepada Abdullah bin Abbas Yang pada situ Masih kanak-kanak Diboncengi Di atas keledainya Diingatkan Wahai anakku Jaga Allah Allah akan selalu Menjaga kamu Hendaklah kamu Menjaga Allah Kau akan menjumpai Allah selalu Berada di hadapan kamu Menjaga Allah Artinya selalu Memperhatikan Allah Meletakkan Allah Dalam skala Prioritas Dalam hidup ini Dan sebagai Imbalannya Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan Memberkahi Usahanya Melimpahkan Rahmatnya Atas dirinya Maka Wa inna Allah Lama al-muhsinin Sungguh Allah Selalu bersama orang Yang berbuat kebajikan Kalau hal ini Selalu ditalamkan Dan diingatkan Di lingkungan rumah Di pendidikan sekolah Di lapangan pekerjaan Kita yakin Betul-betul apa Kalau betul-betul Ini dengan semangat Bersama Kita lakukan Akan terjadi perubahan Dan bukan lagi Sesuatu yang dipaksakan Orang di saat bekerja Tidak lagi melihat temannya Kerja gak kamu Masuk gak kamu Tapi dia akan masuk Bekerja Pada saat dia mampu Baik temannya datang Maupun tidak datang Saya menangkap Bahwa salah satu Yang menjadi kunci Di sini adalah Motivasi Idealnya memang Motivasi itu Dibangun dari kecil Tapi dalam konteks Kekinian Dimana para karyawan Yang sudah bekerja Masih ada keharapan Saya merubah Cara saya berpikir Supaya bekerja ini Menjadi ibadah Sering kita sampaikan Cobalah berniat Dengan baik dari rumah Baca doa Mau berangkat Supaya menjadikan ini Bekerja adalah ibadah Tetapi ternyata Tidak sederhana Mungkin ada Jalan-jalan tertentu Bagaimana Para karyawan Yang dari kecil Tidak termotivasi Seperti tadi Jadi bekerja Keras Hanya mencari rezeki Akhirnya produktivitas Seperti ini Padahal Kalau digabungkan dengan Bekerja adalah ibadah Bukan saja produktivitas Meninaik Tapi ada kebahagiaan Karena mengharui Oh Allah Kira-kira apa yang Diperlukan Apa yang kita bisa lakukan Sebelum Menyampaikan Saya tambahkan sedikit Kita ambil Percontohan Masyarakat Arab Sebelum kedatangan Sebelum kedatangan Nabi kita Muhammad Masyarakat yang betul-betul Tidak tertata dengan baik Tingkat egoisme Yang amat tinggi Hingga Setiap orang Hanya mementingkan dirinya Mementingkan kelompok Dan sukunya Walaupun dengan Mengorbankan orang lain Perbuatan-perbuatan Rendah Hina Dianggap sebagai Satu hal yang biasa Kalau itu Menunjukkan Keberanian Kegagahan Maupun kemenangan Sampai mereka mengatakan Kalau hujan Turun di satu kaum Kami akan Bawa ternak kami Walaupun penduduk Tempat tersebut Tidak menyukainya Ini merupakan kebanggaan Buat mereka Untuk datang Dengan kekuatan Membuat penduduk Setempat tidak berdaya Untuk menghalangi Orang luar Masuk ke tempat mereka Perlakuan mereka Terhadap wanita Yang meredahkan wanita Begitu juga Kita jumpai Bagaimana Benar Salah Bukan nilai Secara objektif Tapi kembali Kepada apa Kepada nilai-nilai Jahiliah Yang jauh dari Kebenaran Dan ini yang membuat Kehidupan mereka Betul-betul tertinggal Dibandingkan dengan yang lain Tapi ketika Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa salam Datang di tengah-tengah mereka Atas bimbingan Petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan Nabinya Untuk membacakan Ayat-ayat Allah Di tengah-tengah mereka Yang menyentuh hati mereka Yang selama ini Hati mereka Tidak terhubung Dengan Allah Mulai disentuh Oleh ayat-ayat Allah Diajak untuk Merenung Berfikir Hingga mereka Menerima pencerahan Hingga membuat Sistem nilai mereka Mengalami perubahan Kalau tadinya Seperti yang Pak Syafil Katakan Mereka hanya ingin Mencari kebutuhan Cari kebanggaan Cari kepuasan Walaupun merugikan Orang lain Tanpa mengingat Hari akhirat Pada saat itu Ayat-ayat Allah Mengajak mereka Merenung Berfikir Mempertimbangkan juga Peran mereka di bumi Sebagai khalifah Tanggung jawab Pribadi mereka Yang mereka akan Bawa kehadapan Allah Dan nasib yang mereka Akan terima Di hari kemuliaan Setelah Proses pencerahan Melalui ayat-ayat Allah Dan pribadi Rasul yang begitu mulia Beralih kepada Proses tazkiah Jiwa mereka Diversihkan Karena kalau Tanpa Landasan Landasan apa Landasan rasional Tidak mungkin Mereka akan Terpanggil Untuk melakukan perubahan Setelah mereka Menerima pencerahan Mereka berupaya Untuk melakukan perbaikan Dan Mensucikan diri mereka Seperti firman Allah Dia membacakan Di tengah-tengah Masyarakat Umin Yang tidak Berpendidikan Ayat-ayatnya Dari proses Pembacaan Ayat Allah Berpindah kepada Proses tazkiah Ini yang amat penting Begitu jiwa mereka Dibersihkan Disucikan Lalu mereka Diingatkan akan Tujuan besar Bukan hanya tujuan Untuk mencapai Katakan gelar PhD Atau meraih Harta sejumlah sekian Atau memiliki Ini memiliki Tapi tujuan yang Lebih besar Dimana perbuatan Di dunia ini Akan menentukan Nasibnya di hari Akhirat nanti Dimana kehidupan Dunia merupakan Ladang Pertanian Yang akan Membawa Hasilnya di hari Kemudian nanti Jadi cita-cita Yang jauh lebih besar Dibandingkan Cita-cita Bendawi Duniawi Yang sepit Menuju cita-cita Yang lebih besar Sebagaimana yang disampaikan Oleh utusan Duta Kau muslimin Ketika datang Kehadapan Kisra Kisra bertanya Apa tujuan kalian Datang kemari Mereka mengatakan Kami datang Untuk mengeluarkan Engkau Dan umat manusia Dari penyembahan Dari penyembahan terhadap Makhluk Menuju penyembahan Terhadap Allah Mengeluarkan kalian Dari wawasan duniawi Yang sempit Menuju wawasan dunia Dan akhirat Dari kewaliman Agama yang bermacam-macam Yang membagi-bagi Manusia ke dalam Kasta yang berbeda Menuju keadilan Islam Ini ucapan Duta-duta Yang berasal dari Halayat Biasa Tapi begitu iman Menyentuh kalbu mereka Mendapatkan contoh Yang baik Pendidikan yang baik Terjadi perubahan Coba kalau seandainya Karyawan di satu perusahaan Diberikan motivasi Dihubungkan hatinya Dengan Allah Bukan lagi dengan apa? Dengan atasan Bukan lagi dengan Pengawas-pengawas Yang mengawasi mereka Tapi hati dihubungkan Dengan Allah Hingga mereka merasa Pekerjaan mereka Diawasi Allah Dilihat Allah Subhanahu wa ta'ala Dan mendapatkan Nilai dari Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian mereka diingatkan Kita bekerja Di perusahaan ini Antara owner Pemilik usaha Dan pekerja Merupakan mitra Pemilik Dengan perusahaannya Dengan juga Dia punya Kapital modal Sedangkan mereka Bekerja dengan apa? Dengan tenaga mereka Dengan fikiran mereka Dan ilmu mereka Oleh karena itu Apa yang kita perjuangkan Bersama-sama Dalam milik kita Kalian para pekerja Dia memiliki saham Dalam perusahaan Sebagai mitra kerja Kita bukan sebagai buruh Bukan sebagai kuli Di saat mereka Dikursertakan Usaha ini Pekerjaan ini Bukan hanya Sekedar tempat Mereka bekerja Dan mereka Menerima gaji Tapi mereka Dianggap sebagai Mitra kerja Dimana hasil Keuntungan perusahaan Mereka akan terima sahamnya Artinya mereka Betul-betul dipandang Sebagai orang-orang Terhormat Yang menjadi mitra Usaha Tapi kalau kita Memandang pekerja kita Sebagai buruh Sebagai kuli upah Menerima gajinya Sedangkan dia Tidak menikmati Hasil dalam arti Yang lebih besar Karena gaji yang diterima Paling hanya untuk Makan keluarganya Sedangkan yang dibutuhkan Untuk pendidikan mereka Untuk kemajuan mereka Nah kalau kita Perhatikan Kesenjangan Antara apa? Antara Pemilik Usaha Dengan para pekerja Begitu jauh Hingga mereka Sering melakukan Kianat di belakang Melakukan juga Apa namanya Pengabayan Karena mereka merasa Mereka tidak dimanusiakan Bayangkan Pak Syafril Ada satu Perusahaan Dia Mempekerjakan Sejumlah orang Dalam jumlah besar Lalu ditanya Dari hasil Keuntungan Perusahaan bersih ini Berapa persen Yang kamu gunakan Untuk karyawan? Dia mengatakan 10 persen Dia terima 90 persen Karyawan Hanya terima 10 persen Lalu pada saat Covid Apa yang terjadi? Pada saat Covid Ternyata Gaji karyawan Dipotong Sedangkan THRI Tidak diberikan Kepada mereka Karyawan tahu Berapa keuntungan perusahaan Kira-kira bagaimana Perasaan para pekerja ini Kira-kira dia merasa Memiliki gak Pekerjaan tersebut? Tidak mungkin Tapi di saat Pemilik perusahaan Mempekerjakan mereka Memanusiakan mereka Mengingatkan kalian Merupakan mitra kami Keuntungan perusahaan Bukan hanya kami Yang menikmati Tapi kalian juga Ikut menikmati Untuk pendidikan kalian Ditambah lagi Infak yang dikeluarkan Oleh masing-masing Yang digunakan Untuk membantu Saudara-saudara mereka Membutuhkan Baik dari teman Kerja mereka Kalau saat mereka Berkecukupan Orang-orang lain Hingga mereka merasa Hidup ini memiliki Makna yang lebih indah Dari sekedar mereka Menerima keuntungan Mereka mampu Untuk memberi Nah saya temukan Satu Satu apa? Satu Pengusaha Melakukan hal ini Dia membangun Pekerjaan Di Saudi Arabia Di satu tempat Dia memimpin Sholat setiap waktu Dia memberikan Perhatian Buat kayawan Dia mengumpulkan Juga infak Dan dia Bagi dari Hasil keuntungan Perusahaan Bahagian Untuk mereka Mereka yang bekerja Di perusahaan Bukan hanya Bos atas saja Yang diberikan Hasil Dari perusahaan Tapi sampai Ketingkat bawah pun Bila perusahaan Mendapatkan keuntungan Besar Mereka mengadakan Pertemuan Bersyukur pada Allah Lalu masing-masing Diberikan Tambahan Dari hasil Apa? Hasil kerja Sama mereka Dan diingatkan Bahwa inilah Merupakan hasil Kerja sama kita Kira-kira Pak Syafril Kalau mereka Ditempatkan dalam Posisi ini Bukan sebagai Alat kerja Tapi sebagai Mitra kerja Kira-kira bagaimana Perasaan mereka? Yang pertama Tentu merasa Diberi tanggung jawab Yang akan mereka Respon Dengan memenuhi Tanggung jawab itu Dengan baik Artinya Sebagai mitra Tentu Tidak akan Mengecewakan Mitranya Dan itu Menurut Pemahaman saya Mereka akan Rubah cara Mereka Bekerja Menjadi Cara kerja Yang lebih Produktif Kemudian Mereka Turut Menjaga Perusahaan Ini Kemudian Satu Dengan yang lain Saling Mengingatkan Supaya Masing-masing Bekerja Dengan sebaik-baiknya Dan saya kira Dengan kondisi itu Hasilnya Akan sangat baik Bagi perusahaan Nah itu Kita punya harapan Jadi bagaimana Etos kerja kita ini Bisa ditingkatkan Dengan iman kita Dan kebersamaan Dalam apa Dalam Wata'ah Wano'albirri Wata'wah Hingga ketika Seorang Bekerja Di satu Perusahaan Properti Mandor Dan anak buah Diingatkan Bahwa Kalian akan Mendapatkan Juga Keuntungan Dari Keuntungan Perusahaan Jadi Bangun yang Kalian bangun Ini Bila keuntungan Sekian persen Kalian akan Terima bahagian Semuanya Dan subhanallah Yang tadinya Suka kehilangan Besi Kehilangan Semen Kehilangan Paku Subhanallah Semenjak saat itu Mereka semua Merasa Ini bahagian Dan milik mereka Yang mesti mereka jaga Jadi kita ingin Betul-betul Terbangun Kebersamaan Dalam Rasa cinta Kemudian Kebersamaan Dalam tanggung jawab Tapi tidak mungkin Kalau yang satu Beruntung secara berlebihan Sedangkan yang lain Dikorbankan Pada saat Keuntungan Mereka tidak terima Pada saat Terjadi krisis Mereka Ternyata Dikurangi Hak mereka Padahal seharusnya Keuntungan perusahaan Yang begitu besar Pada saat krisis Tidak hati pun Dari kalian yang kami PHK Kalian akan terima Hak kalian secara penuh Bahkan kalau perlu Perusahaan Mengeluarkan infak Untuk memberikan Bantuan Kepada mereka Nah kenapa Kenapa perusahaan-perusahaan asing Yang berinvestasi Di Indonesia Atau di Barat Kenapa bisa melakukan Hal seperti ini Sedangkan kita Umat Islam Tidak bisa melakukan Ya Ustaz Hamzah Seyyidina Muhammadin Wa'ala'arihi Wa sahbihi ajma'in Subhanaka la'ilma lana Illama'alamtana Innaka antal alimul hakim Rabbana azidna ilma Wa alhiqna Bis salihin Rabbana la tazugh Alhamdulillah Alhamdulillah Wa syukurillah Tadi ini Pembahasan yang Yang sangat Penting sekali Tentang masalah Produktivitas Dan juga kita sudah dengar Bagaimana Urayan dari Guru kita Ustaz Hussein bin Alhamdulillah Yang dikaitkan dengan Keimanan kita Pengabdian kita Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam masalah Kita ber Aktivitas Atau beramal Dalam masalah ini Saya ingin Menekankan beberapa hal Yang pertama Kita ini Kaum muslimin Banyak Kurang memahami Makna Apa yang Selalu diulangi Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Al-Karim Tentang masalah Al-amal Tentang kata Amal Ini yang Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan sebagai Kunci Kesuksesan kita Di dunia Al-akhirah Alladzina amanu Wa'amilu salihat Yang beriman Dan beramal Salih Nah kata amal ini Sering dikerdilkan oleh kita Pemahamannya Hanya Seolah-olah Arti beramal ini Yaitu ketika kita Hanya Melakukan Hubungan baik Kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kita Kita Sholat Kita puasa Kita berzikir Seperti itu Dan sebagainya Difahami Seperti itu Hanya Seperti itu Ketika Dia keluar dari masjid Misalnya Atau keluar ke masyarakat Melakukan Aktifitasnya Seolah-olah Dia sudah Sudah terlepas Dari amal tadi Saya sudah beramal Nah ini Pemahaman yang salah Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala Sebutkan dalam Al-Quran Surah Al-Imran Allah Katakan Mereka akan Nantiasa Ditimpa Kehinaan Dimana saja Mereka berada Illa Bihabliminullah Ketua Dengan Menjalankan Hubungan yang baik Kepada Allah Dan juga Hubungan baik Kepada manusia Inilah Sering Dikardikan Makna ini Sehingga Banyak Ada pengalaman Dari seorang Pengusaha Yang dia Ikut tender Di pemerintah Usai Usain juga Pernah menceritakan Hal ini Dia Tender Di Salah satu BUMN Ketika dia Sudah berhasil Menangi tender Dia sudah Kerjakan Tender Ketika dia Nagi Kemudian Sisa tagihan Dibayar Sedikit Sedikit Yang orang Yang ditagi Orang yang rajin Sholat Pelaku-pelakunya Bukan BUMN Jadi pelaku Yang disitu Pegawai disitu Orang yang rajin Sholat Tapi Ketika dia Dia menagi Itu Diminta Dikurangi Dari 1 miliar Dikurangi Jadi 600 Juta Dipotong-potong Seperti itu Sampai terus Diulur-ulur Diminta Ditraktir Sana-sini Padahal mereka Orang-orang yang Kalau sholat Sholat barang Berjamaah Padahal Jadi imam Di sana Inilah Makna Amal sholat Itu dianggap Sudah sholat Dia mau berbuat Apapun Di luar sholat Itu Sudah Selesai Tidak ada Masalah Padahal ini Amal ibadah Kita ini Semua amal Ibadah Ritual kita Itu adalah Penggemblengan Kepada Kepada Mental Kita Kepada Kepribadian Kita Kepada Akhlak Kita Untuk Kita Berperilaku Yang baik Kepada Masyarakat Berlaku Jujur Bekerja Secara Tekun Amanah Bertanggung Jawab Itu adalah Sebenarnya Dari Ibadah Ritual Menggembleng Ini Semua Tidak Nyeleweng Ketika Tidak Diawasi Oleh Mandor Atau Tidak Diawasi Oleh Pemilik Usaha Dia Tidak Akan Menyeleweng Karena Dia Sudah Digembleng Oleh Sholat Ketika Dia Sholat Atau Ketika Dia Berpuasa Tidak Ada Yang Ngawasin Kalau Dia Mau Makan Kapan Saja Bisa Dimakan Tapi Dia Tidak 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 Bekerja Nah Ini Makna Ini Sering Dikerdirkan Makna Amal Sholah Itu Hanya Kepada Ibadah Ritual Kemudian Berikutnya Bagaimana Allah Subhanallah Sering Memotivasi Kita Untuk Selalu Berlomba Lomba Dalam Beramal Yang Tadi Itu Artanya Motivasi Untuk Selalu Kita Berlomba Kemudian Juga Allah Menekankan Bagaimana Ketika Kita Mengerjakan Sesuatu Bukan Mengerjakan Sesuatu Kemudian Selesai Sesuatu Tersebut Dikerjakan Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Memperhatikan Kualitas Dari Dari Pekerjaan Kita Hasil Kerja Kita Ya Oleh Karena Itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sebutkan Dalam Surah Tabarak Allah Allah Ingin Menguji Kalian Mana Diantara Kalian Yang Baik Amalnya Arti Kualitasnya Bukan Hanya Kuantitas Kuantitas Kualitas tertentu Diperlukan Tapi Dari Kualitas Itu Allah Ingin Menilai Kualitas Dari Apa Yang Kita Kerjakan Saya Pernah melihat Ada orang Bule Waktu Di Bali Di sana Dia Menerhatikan Orang Kita Kerja Ambil Ngerja Ambil Ngerokok Ketangan Satu Seperti itu Orang Bagaimana Kamu Mau kerja Apa Benar-benar Bekerja Atau Mau Merokok 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 Waktu Istirahat Silahkan Tapi Ketika Kerja Kerja Yang Benar Ini Orang Benar-benar Mengajarkan Bagaimana Ketika Kita Bekerja Kita Harus Tekun Disiplin Di sana Rasulullah Sampai Mengatakan Inna Allah Yuhibbu Iza Amila Ahadukum Amalan Ayyut Qinahu Sungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala Sangat Mencintai Kepada Seorang Kalau Dia Bekerja Dia Tekun Dalam Pekerjaan Itu Arti Dia Benar-benar Dikerjakan Sesuai Dengan Job Yang Dia Ditentukan Di sana Kemudian Hal lain Yang Tentunya Ketika Seorang Bekerja Ada Pihak Pengusaha Ada Pihak Karyawan Ada Boss Ada Karyawannya Dari Pihak Pengusaha Bukan Berarti Sekaryawannya Terus Suruh Bekerja Tapi Kiran Insentifnya Atau Gajinya Diabaikan Tidak Seperti Itu Dalam Islam Allah Sudah Gambarkan Bagaimana Keharusan Keharusan Timbal Balik Tadi Usaha Hussein Sudah Terangkan Bagaimana Sehingga Si karyawan Itu Dianggap Sebagai Mitra Bagi Si Pengusaha Dalam Tunggu Pengusaha Ini Tentu Ketika Dia Memberikan Job Dia Harus Berikan Job Tugas Dan Tanggung Jawab Itu Secara Jelas Atau Kalau Kita Dalam Agama Kita Ini Kita Dikenal Dengan Ada Al-Wajibat Ada Al-Muharramat Ada Sesuatu Yang Diwajibkan Kamu Melakukan Ini Ini Ada Hal-hal Yang Dilarang Muharramat Ini Yang Dilarang Ini 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 Kan Jelas Itu Begitu Juga Di dalam Suatu Perusahaan Seperti Itu Ada Kewajiban Ada Larangan Di antara Kewajiban Ada hal-hal Yang sunnah Misalnya Yang Artinya Kalau dia Mau Kerjakan Lebih Lebih Akan Mendapatkan Insentif Yang Lebih Baik Itu Juga Harusnya Seperti Itu Dan Juga Motivasi Tentunya Untuk Produktivitas Yang Lebih Tinggi Allah Subhanahu Wa ta'ala Mencontohkan Bagaimana Setiap Orang Melakukan Kebaikan Allah Berikan Ganjaran Sepuluh Ini Menunjukkan Bagaimana Setiap Orang Dia Melakukan Produktivitas Yang Baik Nilainya Diberikan Diberikan Bonus Seperti Itu Kalau Perusahaan Untung Dia Dia akan Mendapatkan Bonus Yang Lebih Harusnya Seperti Itu Ini Akan Menimbulkan Motivasi Yang Lebih Tinggi Bagi Karyawan Tadi Dan Dia akan Terus Berusaha Di dalam Meningkatkan Produktivitasnya Kemudian Bagi Karyawan Tentunya Dia Harus Bekerja Tekun Jujur Bertanggung Jawab Menghasilkan Suatu Produk Yang Baik Ini Semuanya Adalah Bagian Dari Tugas Yang Mana Ketika Dia Masuk Menjadi Karyawan Dia kan Biasanya Ada tante tangan Ada job Ada kontrak Ketika Ketika Dia Kontrak Dia Melakukan Perjanjian Kepada Pihak Perusahaan Itu Ketika Dia Melaksanakan Perjanjian Dia Terikat Perjanjian Kepada Orang Itu Dan Terikat Perjanjian Kepada Allah Allah Katakan Wahai Orang Yang Beriman Apa Tunaikan Janji Kalian Rasulullah Sallallahu Orang Yang Paling Mengamalkan Janjinya Kalau Berjanji Nah ini Jadinya Ketika Karyawan Ini Melaksanakan Job Desk Tadi Dia Melaksanakan Dengan Tekun Dia Melaksanakan Dengan Judur Dia Melaksanakan Dengan Penuh Tanggung Jawab Ini Ketahuilah Bahwasannya Dia Lakukan Ini Sebenarnya Bukan Hanya Melaksanakan Tugas Yang Diwajibkan Oleh Perusahaan Tersebut Tapi Dia Melaksanakan Tanggung Jawab Dia Kepada Allah Nah Inilah Yang Nilai Ibadah Itu Ini adalah Ibadah Ketika Dia Lakukan Dia Adalah Melakukan Ibadah Kepada Allah Ibadah Ini Jadi Jangan Dikerdirkan Hanya Sebagai Suatu Amal Soleh Amal Kebaikan Yang Hanya Hubungan Kepada Allah Tapi Allah Subhanahu Ta'ala Banyak Sekali Ayat Ayat Mencontohkan Bagaimana Amal Ibadah Kita Itu Bukan Hanya Yang Berkaitan Dengan Allah Subhanahu Ta'ala Amal Salih Ini Bukan Hanya Yang Berhubungan Dengan Ritual Yang Merupakan Hablum Allah Tapi Juga Yang Merupakan Hablum Minan Nasuh Allah Atas Contoh Contohnya Relate Sekali Maksudnya Kita Lihat Dalam Kehidupan Sehari Hari Dibawakan Dengan Dalil Dalil Ajaran Allah Subhanahu Terima kasih Juga Pak Syafril Ada tambahan Ustaz Bahwa Kalau Kita Setiap Muslim Setiap Mu'min Menyadari Bahwa Kehidupan Ini Merupakan Jihad Kehidupan Merupakan Dan Kehidupan Dunia Merupakan Arena Jihad Dan Jihad Jangan Disalah Fahami Hanya Terbatas Pada Jihad Di Medan Perang Jihad Di Medan Perang Itu Hanya Dilakukan Pada Saat Kita Menghadapi Ancaman Atau Katakan Berhadapan Dengan Penjahat Penjahat Yang Melakukan Tindakan Tindakan Teror Atau Invasi Yang Datang Dari Pihak Bawa Ada Pada Masa Damai Dalam Berdakwah Tidak Dibenarkan Seorang Menggunakan Kekerasan Atau Memaksa Orang Lain Untuk Beriman Kepada Kita Atau Memerangi Orang Yang Berbeda Keyakinan Tugas Kita Berdakwah Mengajak Tugas Allah Menentukan Siapa Nanti Yang Patut Menerima Hidayah Nah Jihad Ini Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Jihad Mencakup Seluruh Aspek Kehidupan Seorang Dokter Di saat Dia merasa Medannya Adalah Perjuangan Di saat Dia Merawat Melayani Pasien Tujuan Dia Betul-betul Melaksanakan Kewajiban Dia Berjuang Di jalan Allah Dan Pahala Orang Yang Berjuang Di jalan Tak terhiga Dia Akan Mendapatkan Kebutuhan Dunianya Tidak Ragu Lagi Karena Dia Bekerja Untuk Allah Allah Akan Memberikan Dia Ganjaran Yang Sebaik Baik Dan Pada Saat Tersebut Walaupun Letih Lelah Dan Berat Dia Merasakan Bahagian Dari Jihad Dia Begitu Juga Seorang Petani Merasa Yang Dilakukan Merupakan Jihad Ibu Rumah Tangga Juga Berjihad Kepala Rumah Tangga Diingatkan Orang Tua Kamu Sedang Berjihad Bukan Sedang Bermain Kamu Megang Amal Tanggung Jawab Yang Besar Kalau Kamu Tidak Persiapkan Diri Kamu Disah Kamu Akan Menyesal Begitu Juga Anggota TNI Yang Berjuang Katakan Untuk Mempertahankan Bangsa Dari Ancaman Yang Datang Dari Luar Apa Yang Kalian Lakukan Walaupun Tidak Terjadi Peperangan Kalian Berada Di arena Jihad Kalau Seandainya Kalian Mati Kalian Mati Dalam Keadaan Syahid Bukan Hanya Terikat Dengan Sabta Marga Untuk Bangsa Negara Tapi Lebih Daripada Itu Dengan Niat Kita Melakukan Semua Jihad Di Jalan Allah Mereka Akan Menjaga Diri Mereka Dalam Rambu Agama Allah Aparat Kepolisian Begitu Berjaga Di Siang Hari Mengawasi Kendaraan Mengawasi Perilaku Masyarakat Memberikan Solusi Dia Merasa Bahwa Ini Jihad Dia Merasa Membawa Kehormatan Ini Bukan Lagi Sebagai Alat Bukan Lagi Suruhan Bukan Lagi Sebagai Orang Orang Yang Dipergunakan Tapi Dia Menjalankan Jihad Yang Tidak Kalah Dengan Jihad Orang Orang Yang Berjuang Di Bidang Perang Begitu Juga Yang Bergerak Dalam Bidang Ekonomi Merasa Bahwa Ini Merupakan Bahagia Dari Jihad Yang Besar Dimulai Jihad Dengan Bismillahirrahmanirrahim Dengan Iringan Rahmat Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Dilaksanakan Jihad Dengan Bantuan Allah Ditutup Dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin Kehidupan Yang Dimulai Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang Ditutup Dengan Puja Puji Kepadanya Kita Yakin Merupakan Kehidupan Yang Amat Indah Betul Betul Dalam Bingkai Keribahan Allah Tapi Begitu Kita Bekerja Hanya Untuk Tujuan Duniawi Materi Bendawi Yang Sempit Nah Disitu Kita Akan Mengalami Kejemahan Waliyah Waduh Ini Menjadi Menggugah Pemikiran Kita Baik Yang Disampaikan Ustaz Alhamdulillah Wapun Ustaz Saya Mau Ambil Catatan Begini Bahwa Bekerja Misalnya Sebagai Karyawan Saya Bekerja Jam 8 Jam 5 Tetap Sama Tetapi Apakah Saya Mampu Meniatkan Bahwa Saya Bekerja Ini Adalah Bagian Dari Amal Yang Sampaikan Akan Merubah Semuanya Kemudian Dalam Rangka Memberi Yang Terbaik Kalau Saya Mengambil Bahwa Saya Berjihad Untuk Memberi Yang Terbaik Hasilnya Dari Pekerjaan Saya Maka Akan Diperoleh Hasil Yang Terbaik Bukan Hanya Kualitas Tetapi Yang Didasarkan Kepada Niat Saya Berjihad Karena Saya Mau Mencari Duda Allah Kurang Lebih Begitu Jadi Kepada Para Pendengar Sekalian Terutama Para Karyawan Kalau Bisa Memperkaya Niatan Bekerja Itu Bukan Hanya Mau Mencari Rezki Saja Bukan Mau Mencari Kehidupannya Saja Tapi Memperkayanya Dengan Ini Adalah Bagian Dari Kegiatan Amalku Mencari Duda Allah Dimana Kualitasnya Aku Harus Kualitas Tingginya Kualitas Seperti Kualitas Jihad Yang Mencapai Atau Memberi Kualitas Terbaik Saya Kira Akan Merubah Suatu Waktu Indonesia Akan Merubah Produktivitasnya Menjadi Produktivitas Yang Paling Tidak Setara Atau Bahkan Lebih Tinggi Dan Negara Negara Yang Tidak Mencari Riza Allah Dalam Bekerja Itu Mungkin Sebagai Penutup Ada Yang Namanya Partai Buruh Atau Katakan Berdemo Menuntut Hak Hak Mereka Karena Dalam Islam Semua Diberikan Hak Sekarang Aktif Sebagai Kameramen Alis Mualim Di bawah Kemudian Para Pekerja Dirhasil Aisa Kita Merasa Ini Mita Perjuangan Kita Karena Kalau Saya Tampak Aktif Juga Tidak Bisa Menyampaikan Dialog Kita Pada Hari Ini Oleh Karena Itu Perlu Diingatkan Semua Dalam Kebersamaan Kita Berjuang Dengan Rahmat Allah Subhanahu Puja Yakin Tidak Mungkin Sama Sekali Allah Meninggalkan Kita Tapi Begitu Kita Putuskan Hubungan Kita Amal Kita Dengan Allah Maka Rahmat Pun Akan Diputuskan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Contoh Perusahaan Saya Terlibat Dalam Perusahaan Pengembangan Satu Perusahaan Tambang Di Kalimantan Timur Pada Waktu Itu Seperti Terasa Sampaikan Mencari Pekerjaan Susah Nah Apa Yang Pertama Kali Kita Lakukan Adalah Setiap Kita Mau Mulai Rapat Sat Meeting Diawali Dengan Baca Quran Sering Waktu Itu Kita Baca Surat Al-Balad Atau Surat Al-Insrah Karena Di Al-Balad Itu Menempu Jalan Mendaki Yang Sukar Nah Itu Menjadi Kebiasaan Kemudian Pemilik Perusahaan Juga Menyadari Mulai Berinfak Konsisten Dan Saat Ini Proyeknya Itu Sudah 6 Dari Tadinya Satu Saja Susah Payah Dan Orang Yang Meminta Supaya Tolong Kerjakan Tambang Ini Tambang Itu Beberapa Lagi Meminta Sekarang Sudah Tidak Dan Infak Mereka Sangat Besar Dan Itu Salah Satu Dari Sahabat Yusat Umar Yusat Husin Nama Beliau Adalah Pak Awad Dan Kalau Ini Kita Jadikan Contoh Ternyata Begitu Para Karyawan Melihat Ini Sebagai Amal Kemudian Memberi Yang Terbaiknya Seperti Jihad Akan Merubah Penampilan Dari Perusahaan Mungkin Ini Sebagai Contoh Yang Real Nuan Kerjanya Juga Berubah Dan Kalau Masalah Semua Salah Bersama Sama Nah Ini Gambaran Dari Berusaha Menerapkan Antara Amal Dan Jihad Dalam Format Yang Kaitannya Dengan Peningkatan Produk Kepita Saya Kira Gitu Jangan Diskusi Panjang Ini Sebenarnya Harus Ada Episode Dua Dan Rekan Pendapat Yang Dirhasil Tidak Sebanding Dengan Pekerjaan Di Tempat Lain Tapi Dia Mendapatkan Apa Mendapatkan Bahagian Dari Yang Lebih Besar Amin Itu Gaji Yang Diterima Bukan Bayaran Betul Karena Tidak Mungkin Apa Yang Dilakukan Dapat Dibayar Dengan Dengan Beberapa Juta Bahkan Beberapa Ratus Juta Rupiah Seorang Ustadz Yang Berda'wah Kalau Seandainya Da'wah Dinilai Dengan 10-20 Juta Kerugian Besar Karena Dia Bisa Mendapatkan Yang Lebih Besar Lagi Di Sisi Allah Datang Ketengah Masyarakat Yang Tidak Mampu Dia Tidak Menerima Bahkan Dia Memberikan Sesuatu Sedangkan Bagi Mereka Mampu Mereka Memberikan Sumbangsi Untuk Perjuangan Bukan Imbalan Bukan Bayaran Atas Dakwahnya Oleh karena Itu Kita Ingin Mereka Mereka Yang Mengundang Para Ulama Jangan Pemberian Yang Diberikan Itu Sebagai Bayaran Atau Imbalan Kalau Mereka Memberikan Sebagai Sumbangsi Perjuangan Visabilah Hingga Si Ulama Tidak Merasa Pekerjaan Dinilai Dengan Begitu Redah Kalian Menginginkan Apa Yang Besar Di Sisi Allah Kalau Mereka Tidak Mampu Tidak Usah Memberikan Imbalan Sama Sekali Tidak Usah Memberikan Sumbangsi Bahkan Kalau Perlu Ulama Membawakan Sesuatu Buat Mereka Dan Alangkah Indahnya Kalau Fisabilah Tersebut Diberikan Kepada Lembaga Yang Mengurus Mereka Jadi Bukan Langsung Kepada Ya Karena Ada Orang Yang Tidak Mendapatkan Apa Di Tempat Pengajian Yang Lain Tapi Kalau Dalam Kebersamaan Betapa Indah Jadi Insyaallah Mudah Mudahan Perjuangan Kita Ini Baik Yang Berjuang Di Medan Da'wah Secara Langsung Atau Katakan Mereka Yang Memfasilitasi Da'wah Ini Yang Memberikan Dana Mereka Dengan Skill Mereka Kita Doakan Mudah Sampai Kepada Mereka Menyediakan Teh Dan Air Minum Mereka Juga Punya Dosa Kita Dan Jadikan Kita Orang Yang Selalu Membawa Rahmat Kemanapun Kita Pergi Amin Ya Subhanak Allah Mereka Masya Allah Jazakumullah Khair Rizad Husein S.T. Hamza Dan Pak Syafril Atas Nasihat Dan Diskusi Yang Menarik Pada Hari Ini Mudah Jadi Wasilah Hidayah Buat Ikhwan Akhwad Sekalian Dan Perlu Diingat Ikhwan Akhwad Bahwa Pekerjaan Kita Amal Ibadah Kita Gak Ada Yang Mampu Membalas Satu Orang Pun Gak Ada Yang Pantas Dan Gak Ada Yang Bisa Membalas Selain Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Harapkan Dari Apa Yang Kita Hasilkan Balasannya Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Balasan Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Balasan Yang Maha Paling Indah Terima Kasih Atas Perhatiannya Atas Pendengarannya Kepada kita semua Mudah-mudahan jadi wasilah hidayah buat kita semua Saya Isya Alkaf Ada Atep Ada Kang Anies Mualim Beserta seluruh kru yang bertugas Mohon undur diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima